Cara membuat skinning carbon forged metalik merah dan biru Halo lor, kembali lagi bersama kita disini, Tukang Chat Abalabal Dan di video kali ini kita mau skinning carbon forged lagi ya lor Cuman disini yang akan kita skinning yaitu helm jadul ini, helm KJT RC7 Dengan menggunakan skinning carbon forged red metallic dan biru Untuk bahannya seperti biasa, disini saya menggunakan carbon forged yang spread draw Ini yang 200 GSM, panjangnya 27 cm, belum dicincang, ini kita beli online ya lor Lalu kemudian untuk metallic warnanya seperti ini, ini saya dapat dari customer dan yang ini tidak luntur Kemarin pernah saya beli itu luntur, untuk nyobanya itu jadi Metallic warnanya ini kita ambil seperti ini, kemudian kita cor menggunakan resin atau epoxy resin Jika luntur itu jangan digunakan ya lor, kalau tidak luntur baru bisa digunakan Kemudian ada lagi untuk metallic warna seperti ini, ini gold leaf atau kertas gilding ya lor Kertas gilding ya lor, kurang lebih seperti itu namanya Ini yang gold leaf, saya pernah juga yang pakai yang gold leaf ini Kemudian untuk kertas gilding ini warnanya juga lengkap ya lor, tidak hanya warna gold seperti ini saja Jadi untuk kertas gilding ini ada warna merah, warna biru dan sebagainya Untuk warnanya pun mantap ya lor, karena model warnanya itu chrome seperti ini Nah ini sering digunakan untuk membuat campuran atau efek warna pada carbon forged Nah ini kurang lebih bahan umum untuk metallic warna dan sebagainya ya lor Kalau ingin lebih greget bisa menggunakan potongan surat tanah atau cincin berlian itu bisa dibenam Kalau ingin lebih oke lagi pastinya Nah oke lor, untuk karbonnya disini kita cincang terlebih dahulu Jadi karbonnya bebas ya lor, mau pakai cincangan kevlar atau carbon fiber bebas Kemudian untuk metallic warnanya disini saya akan langsung campur seperti ini Jadi nanti biar efek metallic warnanya bisa tumpang pindih ya lor Karena untuk pengerjaan skinning carbon forged dengan metallic warna seperti ini bisa berbagai cara ya lor Disini saya ada contoh untuk metallic warna yang kita tabur terlebih dahulu Kemudian baru ditabur carbon forgednya hasilnya seperti ini Jadi metallic warnanya ada di bawah karbon Kurang lebih hasilnya seperti ini Kemudian untuk skinning carbon forged dengan efek gold leaf itu seperti ini Ini gold leafnya kita bikin abstrak untuk link videonya sudah pernah kita bahas ada di deskripsi ya lor Nah oke lor, dan untuk di video kali ini atau di media helm ini nanti akan skinning carbon forged dengan metallic biru dan merah Disini untuk helmnya kita bersihkan terlebih dahulu untuk catnya ini sampai benar-benar bersih atau terkelupas semua Kemudian kita amplas dan untuk pengelemannya saya menggunakan epoxy resin yang diberi pigment warna resin dan pengentalnya aerosil Untuk teman-teman yang baru gabung bisa cek link di deskripsi untuk playlist seputar carbon forged atau skinning carbon ya lor Nah oke lor, setelah beres pengeleman disini kita potong atau kita cincang carbon forgednya Dan kita campur dengan metallic seperti ini Untuk jedanya sekitar kurang lebih 2-3 jam Kering sentuh untuk lemnya baru kita tabur untuk carbon forgednya Kita tabur seperti ini sampai merata atau sampai rapat ya lor Untuk satu helm kira-kira butuh berapa gram untuk carbon forgednya Saya pakai kurang lebih sekitar 50 gram saja ya lor Jadi tidak banyak yang kita gunakan untuk skinning carbon forged pada media helm Jadi kita tabur sambil kita ratakan seperti ini Jadi untuk penumpukannya tidak terlalu tebal ya lor Yang penting rapat saja seperti ini Kemudian setelah itu kita tekan sampai benar-benar karbonnya itu merekat dan mengikuti ke bentuk helmnya Untuk yang ingin divakum bisa divakum setelah proses penempelan selesai ya lor Cuman disini tidak kita vakum kita tekan-tekan sampai seperti ini Setelah itu kita keringkan selama kurang lebih 2-3 jam Jadi setelah lemnya kering setelah penempelan itu Baru akan kita cor disini menggunakan epoxy resin Untuk pengecoran lapis pertama untuk kuasnya jangan digeser ya lor Jadi cukup dicocolin atau di tekan-tekan menggunakan kuas seperti ini sampai merata Jadi untuk lapis pertama seperti ini Kemudian kita beri jeda kurang lebih sekitar 3 jam Lalu kita cor lagi menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi di lapis awal ya lor Jadi untuk teknik pengecoran ini kemarin baru saja kita jelaskan Untuk link videonya ada di deskripsi Disini akan kita cor sekali pengecoran itu 8 lapis Jadi lumayan tebal untuk pengecorannya ya lor Untuk jeda setiap lapisnya kering sentuh epoxy resin 2-3 jam Kemudian untuk pertanyaan seputar kuas Kalau saya menggunakan kuas kecil yang seperti ini Ini kuas yang 3000an itu sekali pakai Cuman biasa saya beli yang gede Lalu kita potongin kecil-kecil atau kita bikin menjadi kuas kecil ya lor Itu lebih hemat kalau kita menggunakan kuas besar Atau kuas cat tembok seperti ini Yang penting untuk kuasnya itu yang lembut Jadi lebih enak untuk pengolesan epoxy resinnya Lalu untuk yang kuasnya pengen dipakai kembali Atau tidak sekali pakai itu bisa dicuci menggunakan thinner sebelum kuas itu mengeras ya lor Cuman kalau menurut saya rugi jika dicuci menggunakan thinner Mungkin bisa dicuci menggunakan sabun colek dan sebagainya Sebelum kuas itu mengeras Cuman kalau saya sendiri memang sekali pakai untuk penggunaan kuasnya Nah oke lor jadi untuk pengecoran 8 lapisnya kurang lebih seperti ini Dan ini sampai menutup semua ya lor Untuk pengeringan disini kita keringkan selama 8 jam Dan hasilnya seperti ini sudah mengeras Ini akan kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 240 Kita amplas layang seperti ini untuk mengurangi bagian yang terlalu menonjol Kemudian kita haluskan menggunakan amplas grid ukuran 400 Jadi pengamplasannya itu bertahap ya lor Kemudian jika setelah selesai pengamplasan itu masih ada bagian yang bolong Itu bisa dicor epoxy resin lagi Cuman disini kita lanjut ke amplas grid ukuran 800 Karena tadi kita sekali pengecoran 8 lapis Atau istilahnya sekali menutup semua Jadi kita langsung haluskan seperti ini Cuman jika ada bagian yang masih bolong atau bergelombang itu bisa dicor sekitar 1-2 lapis lagi ya lor Dan ini sudah beres sudah halus Kemudian disini kita bersihkan untuk bagian yang tidak terkena karbon Atau yang kita tutup lakban ini menggunakan cutter Kita potong secara perlahan ya lor Untuk cutternya pastikan tajam Jadi biar tidak bikin retak Jadi untuk dudukan spoiler dan juga fan itu tidak kita karbon ya lor Seperti ini kita tutup tadi Kemudian disini kita akan bersihkan menggunakan silikon degraiser dari AXT Kita lap bekas amplasan tadi Seperti ini hasilnya Dan ini juga terlihat ada bagian metalik yang terkena amplas ya lor Untuk bagian metalik yang terkena amplas tadi Seperti ini Ini kita betulkan atau kita tutup menggunakan cap Dengan menggunakan kuas kecil Jadi kita tutup seperti ini Agar tidak terlalu terlihat Karena memang untuk pengerjaan karbon forged dengan metalik-metalik warna seperti itu Resikonya memang terkena amplas ya lor Jika kita mengejar tipisnya skinning itu sendiri Disini untuk bagian yang tidak terkena karbon Kita hitamkan saja seperti ini ya lor Jadi biar lebih terlihat menyatu dengan motif karbon forgednya Disini kita hitamkan Kemudian untuk di finishing kita akan menggunakan clear coat Disini ada clear MS dari AXT Ini medium solid Seperti ini Jadi AXT ini silicon degraiser produk baru ya lor Atau istilahnya terbaru Ini untuk membersihkan bagian yang akan dicet atau akan di clear Lalu disini juga ada tinernya Ini tinner PU Kemudian untuk clearnya medium solid atau MS Disini untuk perbandingannya yaitu 2 banding 1 dan 0,5 thinner Nah oke lor disini kita takar terlebih dahulu Untuk clear coat MS dari AXT ini Perbandingan 2 clear 1 hardener dan 0,5 thinner Kita aduk sampai merata seperti ini Dan akan kita lakukan pengekeliran Untuk spray gun sendiri disini saya menggunakan awarita Untuk spray gun ini sudah pernah kita review Bisa cek reviewnya di deskripsi untuk linknya ya lor Untuk clearnya sendiri disini akan kita clear sebanyak 2 lapis saja Jadi lapis pertama tipis seperti ini Merata kemudian kita beri jeda sekitar 10 menit Dan kita lapisi kembali Untuk clearnya mantap ini ya lor Jadi langsung terlihat glossy dan glowing seperti ini Nah oke lor ini cukup untuk 2 lapis Kemudian disini akan kita keringkan selama kurang lebih 1 hari Dan hasilnya seperti ini Setelah kering carbon forged dengan metalik biru dan merah Ini akan coba kita pasang dan hasilnya seperti ini Untuk tampilannya jadinya entrik ya lor Karena ada metalik warna merah dan juga warna biru Jadi ini kayak apa ya Kayak lampu disco ini rame untuk efek carbon forgednya Jadi untuk model skinning carbon forged dengan metalik warna Atau dicampur apapun itu ya sesuai selera masing-masing ya lor Pokoknya kreasikan saja apa yang menurut kita suka Jangan yang menurut mereka suka Kalian atau teman-teman suka yang seperti apa ya Buat saja seperti itu Jadi gak usah ngikutin omongan orang Yang penting kita suka yaudah kita gaskan Untuk helmnya sendiri disini helm jadul ya lor Ini KJT RC7 dengan skinning carbon forged Dengan metalik warna merah dan juga biru Hasilnya seperti ini Untuk step pengerjaannya tadi kita jelaskan Tidak secara rinci atau secara detail Cuman bagian-bagian yang penting atau inti saja ya lor Kemudian untuk di bahan-bahannya tadi Kita semuanya beli online ya lor Dari carbon forgednya Metalik warna ataupun kertas gilding Rotary cutter semuanya di online shop ada Jadi untuk yang metalik warna itu bisa ditanyakan Kepada penjual carbon biasanya juga menjual metalik warna seperti ini ya lor Nah oke lor jadi kurang lebih seperti ini hasilnya Untuk skinning carbon forged kita kali ini Dengan metalik warna merah dan biru Untuk pengerjaannya seperti tadi Untuk yang kurang jelas bisa tonton playlist carbon forged Pembahasan dari channel ini Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya Pastinya Nantikan terus video-video seputar Pengecatan, airbrush, dan lain-lain dari channel ini Di subscribe biar tidak ketinggalan Dan thank you Terima kasih sudah menonton